Terlihat wanita tadi yang cantik tadi Membalik rambutnya panjang Tapi kepalanya ke depan Jadi membalik badannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ketika tahun ajaran baru tiba Maka sibuklah orang tua Dan juga guru Dan juga murid Terutama murid dan siswa-siswa baru Yang akan memasuki Kejenjang sekolahan yang baru Banyak sekali sibuknya Dan tentunya bagi siswa-siswa baru Menjadi pengalaman pertama Di sekolahan yang baru mereka Ini terjadi juga Di satu sekolahan SMP Di dekat rumahku Di kota kejamatan di wilayahku Dimana kesibukan terlihat sekali Masih banyak anak-anak SMP Yang diantar oleh orang tuanya Sehingga hirup pikuk di jalan raya Yang ada di depannya Terlihat sangat ramai Dimana banyak orang tua yang mengantar Sehingga banyak sekali Terjadi kemacetan Yang mobil-mobil Ataupun motor-motor Ataupun kendaraan dan pengguna Yang melewati jalan itu Di sekolahan itu Seperti juga Di SMP-SMP yang lain Tentunya Untuk para siswa-siswi yang baru Diadakan acara-acara Yang tentunya berkaitan Dengan pengenalan lingkungan Baik di lingkungan sekolahan Maupun di lingkungan seputar Biasanya Anak-anak yang baru ini Akan sering sekali Diadakan pertemuan-pertemuan Ataupun acara-acara Dalam pendidikan itu Yang tentunya Akan menjadikan Kesibukan tersendiri Baik gurunya Siswanya Maupun orang tua Acara-acara Yang disusun Untuk anak-anak tersebut Tentunya Terkait dengan Bagaimana Anak-anak ini Bisa bersosialisasi Dengan teman-teman barunya Dan juga Dengan guru-gurunya Sehingga Anak-anak akan tahu Siapa kepala sekolahnya Siapa wakil kepala sekolahnya Siapa guru-guru Di lingkungan di SMP baru itu Dan juga Teman-teman barunya Demikian tentunya Yang diinginkan oleh sekolahan Sehingga Nantinya Anak-anak ini Ketika Mulai Menjalani pelajaran Akan menjadi Terbiasa Tiba suatu acara Di mana Anak-anak ini Diperuntukkan Untuk Suatu acara Yang mana Harus Menginap Di sekolahan Di mana Di sekolahan ini Anak-anak Akan menginap Sehari Dua hari Untuk Mengikuti acara ini Tentunya Acara ini Berkaitan juga Dengan pramuka Dan juga Dengan yang lain-lainnya Dengan maksud adalah Semakin Mempererat Untuk Saling Memperkenalkan Dan Bagaimana Rasa Mencintai Sekolahan Barunya Dan juga Bisa Berinteraksi Satu Dengan yang lain Pada Hari pertama Tentunya Anak-anak ini Riang gembira Senang Karena Berkumpul Dengan teman-temannya Dan juga Mendapatkan Teman baru Disamping Juga Acara Di malam hari Bersama Teman-teman ini Tentunya Sangat jarang Ataupun Sangat jarang sekali Ditemui Demikian Sehingga Begitu Riang gembira Terlihat Suasananya Dan juga Acara-acara Disusun Sedemikian Rupa Oleh para guru Pembimbing Dan Tibalah Pada suatu saat Mulai Ketika Menjelang Mulai Malam Ketika Mulai Mahrib Terlihat Sekali Terjadi Keanehan 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 Yang terjadi Pada Anak-anak tersebut Dimulai Dengan Ketika Guru-guru Itu Untuk Memanggil Seluruh Murid-muridnya Dan Diberikan Pengarahan Dan Juga Dibikin Regu-regu Terus Dihadakan Perhitungan Ternyata Tidak ada Satu Sesua Yang Ada Disitu Temannya Mengatakan Bahwa Tadi Barusan Saja Aku Ngomong Dengan Anak Itu Katanya Si Inna Tidak ada Di lokasi Padahal Teman-temannya Tahu Barusan Saja Si Inna Itu Ada Ketika Di Tempat Itu Sambil Menunjuk Tempatnya Kembali Gurunya Suruh Menghitung Barangkali Inanya Diam Atau Bagaimana Ternyata Sama Kurang Satu Si Inna Maka Terjadilah Suatu Pencarian Dimana Semuanya Mencari Dimana Keberadaan Inna Kalaupun Keluar Dari Lokasi Sekolahan Tidak Mungkin Karena Gerbang Sekolahan Ditutup Dan Dijaga Oleh Satpam Sekolah Sehingga Tidak Mungkin Ada Yang Keluar Dari Area Sekolah Sedangkan Sekolah Ini Tidak Ada Pintu Lain Kecuali Gerbang Utama Yang Ada Di Depan Tidak Mungkin Anak-anak Apalagi Baru Lulus SD Masuk SMP Melewati Pagar Yang Tinggi Yang Mengelilingi Sekolahan Untuk Itu Semua Mencari Sampai Berapa Waku Tidak Ditemukan Semuanya Pada Bingung Dan Kembali Terjadi Kehirupikukan Dimana Beberapa Anak Ini Mulai Melihatkan Gejala-gejala Aneh Ada Yang Diam Duduk Sendiri Ada Yang Ngomong Sendiri Di Pojok Sana Ada Yang Kapinya Kesat Kesot Ternyata Terjadi Hidup Pikuk Dimana Banyak Siswa-siswi Yang Kesurupan Dan Kebanyakan Yang Mengalami Ini Bukan Laki-laki Tapi Justru Anak-anak Putri Mereka Kesurupan Wah Seperti Itu Suasana Jadi Heboh Suasana Jadi Panik Semua Guru Panik Dan Bagaimana Untuk Menjadikan Suasana Ini Kembali Tenang Ada Yang Merontah-rontah Diapakan Tidak Mau Diapakan Tidak Mau Matanya Melotot Dan Banyak Sekali Sehingga Semua Guru Dan Pembina Semua Ini Kewalahan Juga Anak-anak Semua Maka Dikumpulkan Yang Semuanya Yang Tidak Terkena Itu Dikumpulkan Setelah Beberapa Guru Di antara Guru Agama Di sekolah Itu Dengan Doa-doanya Akhirnya Anak-anak Ini Kembali Normal Kembali Mereka Bisa Berbicara Terus Bermain Juga Dengan Teman-temannya Neman Kelihatan Bahwa Mereka Masih Pucat Di tempat Di tempat Di ruang Guru Di mana Ada Beberapa Guru Terjadi Sebuah Perbincangan Tidak 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 Biasa Mesti Harap Mulai Mesti Tidak Banca Tidak 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 Lalu Kamu Bulan Berada Di sini Dan Mengatakan Bahwa Tidak Apa Tidak Pak Selamatan Tidak Apa Demikian Kata Pak Gembul Kepala Sekolah Ini Namanya Bukan Pak Gembul Namun Guru Guru Memanggilnya Pak Gembul Walaupun Di antara Antartemannya Namun Pak Kepala Sekolah Ini Tidak Tau Kalau Dirinya Dipanggil Pak Gembul Kenapa Dipanggil Pak Gembul Karena Badannya Yang Gemuk Dan Juga Kepala Sekolah Ini Memang Galak Dan Memang Benar-benar Semua Guru Takut Ataupun Tidak Takut Tapi Sudah Namanya Kepala Sekolah Bagaimanapun Semua Guru Harus Tunduk Demikian Malam Berlalu Kejadian Dari Kesurupan Tadi Sudah Tidak Ada Kesurupan Lagi Hingga Sampai Pagi Dan Pada Pagi Harinya Di Ruang Guru Terjadi Perbincangan Antara Banyak Guru Dimana Di Ruang Guru Berkumpul Guru Di Antara Beberapa Yang Di Perbincangkan Akhirnya Ada Suatu Guru Yang Yeleduk Ya itu Buning Coba Buning Untuk Bilang Kepala Sekolah Untuk Bagaimana Mengadakan Selamatan Dulu Kalau acara Seperti ini Seperti Sebelum Sebelumnya Buning Ini Dikenal Oleh Teman-temannya Jago Negosiasi Jadi Buning Ini Kalau Sudah Buntu Dari Semua Teman-temannya Biasanya Buning Disuruh Sama Teman-temannya Untuk Keuang Kepala Sekolah Sehingga Apa Yang Tidak Disetujui Untuk Bisa Disetujui Dan Biasanya Selama Ini Selalu Gul Dengan Penjelasan Yang Diberikan Oleh Buning Biasanya Gul Sehingga Terkenal Di Antara Kawan-kawan Guru Buning Manjur Seperti Itulah Kalau Menghadap Kepala Sekolah Untuk Satu Urusan Keluar Dari Pintu Kepala Sekolah Mesti ACC Ah Aku Tidak Mau Demikian Kata Buning Itu Bapaknya Galak Sekali Maksudnya Itu Kepala Sekolah Galak Yang Penting Dicoba Buning Demikian Tersaut Sana Sini Dari Kesepakatan Bersama Wahirnya Buning Pun Akhirnya Mau Dicobanya Ke Ruang Kepala Sekolah Tok 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 Ya Masuk Demikian Kata Kepala Sekolah Ada Apa Bu Ya Pak Ini Mau Matur Ini Mau Bilang Ke Bapak Bawa Bagaimana Kalau Dihadakan Selamatan Seperti Kalau Ada Acara Seperti Ini Yang Dahulu Dahulu Sepertinya Dibuk Demikian Pak Pernah Kejadian Tidak Mengadakan Terjadi Hal Seperti Ini Bahkan Sangat Parah Sekali Dimana Banyak Murid Murid Terutama Yang Sisi Wanita Itu Banyak Sekali Pak Yang Kena Kesurupan Sehingga Memanggil Orang Orang Pintar Pak Koyai Dan Siapapun Yang Ada Di Luar Untuk Membantu Terkait Dengan Kesurupan Itu Demikian Kata Kepala Sekolah Tidak Apa-apa Itu Pas Saatnya Itu Saja Tidak Apa-apa Loh Pak Itu Tadi Kan Juga Sudah Terjadi Ya Sekarang Sudah Tidak Demikian Kepala Sekolah Akhirnya Buning Menyerah Ya Sudah Pak Saya Hanya Mengatakan Pada Bapak Mohon Maaf Kalau Salah Dan Buning Pamit Untuk Keluar Yoh Silahkan Ya Sana Silahkan Demikian Kata Kepala Sekolah Kedatangan Buning Ditunggu oleh Rekan-rekan Guru Di Ruang Guru Bagaimana Hasilnya Sebelum Memasuki Pintu Sudah Banyak Ditanyakan Oleh Guru Sudah Sudah Nanti Nanti Di Dalam Di Dalam Demikian Kata Buning Akhirnya Dijelaskan Lek Buning Bahwa Kepala Sekolah Tidak Menyetujuinya Tetap Berjalan Seperti Biasa Seperti Itu Kata Pak Kepala Sekolah Semua Pada Diam Nyeletuk Pak Rono Waduh Wah Memang Alot Memang Alot Alot Sulit Sulit Gak Bisa Dikasih Tahu Oleh Orang Yang Sudah Disini Yang Sudah Lama Disini Demikian Kata Bapak Tersebut Disaut Oleh Guru Yang Lain Demikian Terjadi Perbincangan Yang Intinya Membahas Tentang Hal Ini Dan Intinya Pembicaraan Ini Tertuju Pada Pak Gembul Pak Kepala Sekolah Selama Ini Kejadian Kejadian Di SMP Ini Bahwa Ketika Beberapa Waktu Silam Ketika Terjadi Kesurupan Memang Yang Mengalami Kesurupan Adalah Siswa Siswi Dan Kebanyakan Adalah Siswinya Ataupun Siswa Siswa Yang Perempuan Yang Wanita Sedangkan Guru Guru Ataupun Siapapun Gak ada Yang Dewasa Semua Anak-anak Yang Terkena Kesurupan Masal Ini Kembali Pada Malam Kedua Terulang Lagi Kejadian Pada Malam Pertama Namun Jumlahnya Lipat Banyak Dari Hari Yang Pertama Kemarin Semua Guru Bingung Semua Pembimbing Bingung Semuanya Bingung Akhirnya Dipanggil Juga Orang-orang Pintar Dari Luar Untuk Menanangkan Ini Terjadi Kepanikan Dimana Memang Sangat Parah Sekali Karena Saking Banyaknya Anak-anak Yang Mengalami Kesurupan Ada Yang Melotot Matanya Ada Yang Ngomong Teriak Ada Yang Nangis Banyak Macemnya Ragamnya Beda Beda Semua Ada Yang Di Sana Yang Di Sebelah Sana Semua Hampir Semuanya Itu Rame Dan Itu Pun Akhirnya Kualahan Dari Pihak Luar Pun Membu Itu Ini Memang Apa Mengatakan Bahwa Waduh Kayak Seperti Ini Mesti Ada Yang Kurang Demikian Kata Bapak Bapak Pintar Itu Apa Yang Dimaksud Bapak Bapak Itu Guru Mesti Sudah Bisa Menerka Para Pembimbing Sudah Bisa Menerka Ini Karena Yang Sudah Kebiasaan Dilakukan Di SMP Ini Tidak Dilakukan Makanya Terjadi Seperti Ini Terjadi Perbincangan Setelah Itu Agak Meredah Terjadi Perbincangan Antara Guru Pembimbing Dengan Orang Orang Pintar Dari Luar Itu Pak Guru Bercerita Bahwa Ini Biasanya Ada Selamatan Kali Ini Tidak Ada Selamatan Pak Terus Dijawab Sama Yah Tersebut Oh Iya Selamatan Bagus Mohon Doa Untuk Keselamatan Semuanya Dilestarikan Juga Tidak Apa Intinya Kita Tidak Maksud Lain Kecuali Mohon Keselamatan Perlindungan Untuk Keseluruhan Siswa Dan Guru Gurunya Ketika Mengadakan Acara Demikian Kata Beliau Dan Guru Pembimbing Itu Pun Menganggup Anggup Di Satu Sisi Lain Di Ruang Kepala Sekolah Dimana Pak Kepala Sekolah Ini Tidak Keluar Melihat Situasi Dia Mempercayakan Pada Seluruh Guru Gurunya Di Dalam Dia Mengerjakan Tugas Apa Yang Diberikan Oleh Mungkin Pimpinannya Yang Lebih Atas Lagi Mengerjakan Tugas Tugas Selanjutnya Ada Pintu Tiga Tok 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 Seperti Biasanya Pak Kepala Sekolah Ini Yo Masuk Ya Masuk Pintu Dibuka Masuklah Seorang Wanita Wajahnya Cantik Seperti Orang Tiongha Wanita Ini Cantik Seperti Keturunan Tiongha Putih Cantik Sekali Loh Anda Siapa Kan Bukan Guru Disini Aku Sudah Apal Guru Disini Apa Anda Orang Tua Murid Katanya Wanita Wanita Cantik Ini Diam Hanya Memandang Ke Kepala Sekolah Sembari Berjalan Pelan-pelan Ke Arah Depan Loh Ditanya Kok Tidak Jawab Aku Kepala Sekolah Disini Loh Pemimpin Disini Loh Kamu Jangan Demikian Wanita Semakin Kedepan Berhenti Tidak Sopan Kamu Seketika Wanita Cantik Ini Berubah Lampu Padam Tapi Hidup Membalik Rambut Panjang Tapi Kepalanya Kedepan Jadi Membalik Badannya Membalik Tapi Kepalanya Kedepan Nongol Ada Di Rambut Yang Panjang Itu Seketika Pak Kepala Sekolah Girap Girap Ketakutan Wah 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 Tidak Bisa Bicara Apa Wanita Itu Ketawa Cekikian Wah Wah Kepala Sekolah Terjatuh Dia Berusaha Parin Muka Pintu Ruang Gurunya Pintu Ruang Kepala Sekolah Dia Keluar Selanjutnya Kedepuk Jatuh Pingsan Paget Guru-guru Ada suara Tuh Apa Itu Langsung Di Dua Teng Berkerumun Guru Datang Buahkan Murid-murid Semua Sudah Tadi Yang sudah Suasanya Yang tadi Kio Sudah pada Sadar Kembali Karena Sudah Ditangani Oleh Apa Buahnya Orang-orang Pintar Dan Juga Dari Guru-guru Semua 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 Merubung Kepala Kepala Sekolah Akhirnya Pak Kiai Dua Tang Dan Memegang Pak Kepala Sekolah Dan Tersadar Pak Kepala Sekolah Akhirnya Mengatakan Kepala Sekolah Guiling-guiling Dia Menceritakan Apa Yang Kejadian Tadi Selanjutnya Beliau Mengatakan Besok Diajakan Selamatan Besok Diajakan Selamatan Demikian Katanya Dan Kembali Situasi Tenang Dan Terjadi Pembicaraan Di Ruang Guru Ternyata Pak Kepala Sekolah Pak Gembul Keok Demikian Banyak Yang Mengatakan Tidak Percaya Tidak Percaya Dan Seperti Itu Namun Ini Bukan Masalah Apapun Sebenarnya Ini Sebenarnya Hanya Masalah Doa Bersama Doa Yang Bersama Untuk Keselamatan Nah Sepertinya Ini Di Habikan Oleh Pak Kepala Sekolah Yang Baru Sehingga Terjadi Lagi Hal-hal Yang Buapa Tahun Silam Yang Hampir Sama Dengan Kepala Sekolah Yang Seperti Ini Yang Dimana Sudah Membiarkan Saja Hal-hal Yang Sudah Terbiasa Di Sekolahan Ini Nyal Dan setelah itu kepala sekolah sudah berubah menjadi begitu baik dengan guru-guru kegalakannya sudah berubah lagi. Yang dulu galak dan sepertinya paling bisa apa-apa sudah tidak terlihat lagi. Sudah tidak terlihat lagi. Jadi menjadi kepala sekolah yang benar-benar tidak seperti yang ketika awal datang. Dan guru pun semuanya menyambut dengan sukacita dan siap mengembangkan sekolah ini akan menjadi lebih baik lagi. Mendengar cerita ini aku selalu merinding. Tunggu kisah Masurison de Gusta selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!